selamat datang di channel deretan selebritis yang akan memberikan kabar-kabar terbaru dan terupdate sebelum lanjut jangan lupa luangkan waktu anda sebentar untuk like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami Denise Cariesta menjadi bulan-bulanan warganet usai terancam disomasi oleh Haji Faisal yang melayangkan somasi terbuka kepada pihak yang mencemarkan keluarganya Denise sebelumnya sangat vokal membicarakan anak Haji Faisal, Fuji hingga menyebutnya sebagai pelakor namun ketika diserbu warganet tentang somasi terbuka Haji Faisal Denise tampak terlihat panik dan gelisah seperti apa penampakannya? simak selengkapnya Haji Faisal tampaknya tak dapat lagi menahan amarah saat banyak pihak yang mencemarkan keluarganya termasuk Fuji lewat kuasa hukumnya, ia mengaku melayangkan somasi terbuka kepada pihak yang membuat citra keluarganya buruk dengan hal yang tak benar hal ini ia sampaikan saat tengah menjalani proses sidang hak asuh Galaskai keputusan ini Haji Faisal ambil lantaran sudah merasa geram dan kesal saya mau buat somasi terbuka yang membuat konten menyakitkan anak Pak Haji Faisal termasuk Kak Fuji, kesabarannya sudah hampir berapa bulan, sabar enggak ada yang klarifikasi, minta maaf akhirnya kesabaran Faisal udah cukup, dan dia setelah mengobrol sama Oma mau enggak mau kita menjalani laporan, hujar Sandi Arifin, kuasa hukum Haji Faisal ada yang membuat konten, yang mengatakan klien kami Fuji adalah pelakor, sambungnya sontak saja pernyataan itu langsung menyoroti selebgram cadel yakni Denise Cariesta ia sebelumnya membicarakan Fuji dan hubungannya dengan Tarik Halilintar dan Chika Denise bahkan tak segan menyebut Fuji pelakor karena dinilai merebut Tarik dari Chika ia juga menyindir bahwa Chika lebih cantik daripada Fuji Denise Cariesta pun terancam di somasi dan akan dilaporkan oleh pihak Haji Faisal namun, usai heboh tentang somasi tersebut, Denise Cariesta justru dinilai warganet panik sendiri ia juga tampak gelisah dan langsung berpura-pura lupa ketika menyebut Fuji pelakor Denise kemudian mengunggah sebuah video sambil melakukan perawatan wajah dan meminta bukti ucapan dia menyebut Fuji pelakor Lagi rame katanya gue dilaporin, katanya gue ngatain Fuji pelakor Mana buktinya? Gue mau lihat, mana? Kalau enggak ada buktinya, berarti lu halu Ucap Denise Cariesta dilansir intip seleb dari Instagram at rumpi garis bawah asi Langsung saja, unggahan Denise mendapat respons dari warganet Mereka berbondong-bondong memberikan bukti jelas bahwa Denise menyebut Fuji pelakor Gue bingung ya, kan korbannya Chika dong Dia, tarik, ninggalin Chika buat si Fuji Berarti si Fuji pelakor, ya enggak sih Kata Denise saat di salah satu podcast Atas hal tersebut, kegiatan Denise Cariesta tampak tersorot publik Publik bahkan menangkap wajah Denise yang dinilai gelisah Lantaran terancam disomasi Haji Faisal atas kata-katanya itu Lihat noh mukanya gelisah banget Denise, emoji ketawa, tutur neter, jerah Di sisi lain Fujianti Utami Putri alias Fuji kembali sita perhatian warganet Menyusul hadiah-hadiah branded yang didapatnya dari orang-orang terdekatnya Teranyar, Ipar mendiang Vanessa Angel bersama kekasihnya Tarik Halilintar Dihadiahi gelang oleh Steffi Agnesia Gelang tersebut merupakan koleksi brand ternama Hal itu diketahui dari unggahan Instagram Stories milik Fuji At Fuji Tanda Hubungan, Kamis tanggal 10 Maret tahun 2022 Fuji berterima kasih pada Steffi untuk gelang yang didapatnya Model tanah air itu rupanya memberikan gelang koleksi brand ternama Yang dilansir dari laman Instagram milik at Fujian Garis Bawah Wearing Jumat tanggal 11 Maret tahun 2022 Harganya Rp 5,5 jutaan